Ayah dan anak yang tengah menikmati libur tahun baru di pantai Pole Lerang, Mamuju Tengah, Sulawesi Parat, tewas tenggelam. Istri korban menangis istris menyaksikan evakuasi kedua korban oleh warga dan polisi di lokasi kejadian. Warga dan petugas langsung melakukan penyelamatan saat ayah dan anak tenggelam di sapu ombak yang ganas di pantai Polo Lering. Desa Lamba-Lamba, Kecamatan Pangali, Mamuju Tengah, Senin pagi. Istri korban hanya bisa menangis istris melihat suami dan anaknya tenggelam terseret lombang. Polisi dari Polsek Pangali dibantu warga dengan menggunakan perahu nelayan kemudian melakukan pencarian korban. Kedua korban berhasil ditemukan dalam kondisi tewas. Jasad kedua korban kemudian dibawa ke bus kesmas terdekat. Korban Sugiono 47 tahun dan anaknya Zulfikar 12 tahun tengah asik berenang di laut. Tiba-tiba anak korban terseret gelombang dan tenggelam. Sugiono kemudian berupaya melakukan penyelamatan namun gagal dan keduanya tenggelam ke dasar laut. Mandi-mandi di pantai desa Lamba-Lamba, kemudian dia tenggelam dan orang tua korban mencoba melakukan pertolongan. Kemudian orang tua korban tersebut juga ikut tenggelam. Jasad ayah dan anak pertama dari empat bersaudara ini tiba di rumah duka dan disambut haru istri korban dan keluarga. Saat dimandikan, istri korban pingsan dan harus dibobong ke dalam rumah. Setelah disolatkan, jenazah korban kemudian dimakamkan di pemakaman umum desa setempat. Dari Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Wahid Ainyus melaporkan.